Kejaksaan Agung berhasil menangkap HMFA, tersangka korupsi pembangunan Jembatan Enok, Kabupaten Indragiri hilir tahun anggaran 2012. Warga asal tembilahan ini merupakan buronan atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang, DPO, Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Ia berhasil ditangkap, selasa 30 Januari 2024 sedang berada di Jalan Kadar Raya Cibodas, Kota Tangerang. Selain tersangka HMFA yang merupakan Direktur PT. Bonai Riau Jaya, perkara ini juga menjerat mantan Direktur PT. Bonai Riau Jaya yakni BS. Untuk diketahui, PT. Bonai Riau Jaya merupakan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Perkara dugaan rasuah terungkap dengan modus yang dilakukan tersangka bermula setelah pengumuman Lelang Pokja 2 ULP Kabupaten Indragiri hilir pada tanggal 17 Mei 2012. Di mana tersangka HMFA dan BS melengkapi persyaratan Lelang atau Tender, lalu tersangka BS dan tersangka HMFA membantu mencarikan personel fiktif. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang, DPO, Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman.